Namaku Yolan Setelah lulus kuliah setahun yang lalu Kini kegiatanku disibukan dengan pekerjaan Sebagai CEO di salah satu perusahaan agensi Awalnya memang iseng saja Karena ku fikir Saat itu belum banyak orang yang bergelut di bidang ini Dan ternyata pekerjaan ini cukup menjanjikan Akhirnya aku mengajak kedua temanku Rahma dan Ayu Untuk ikut bergabung dengan keahliannya masing-masing Rahma sebagai admin Dan Ayu sebagai model untuk kebutuhan klien kami Kerja keras pun dibayar sepadan dengan apa yang kita dapatkan Sampai akhirnya Kami bertiga memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan Untuk menunjang bisnis kami Setelah mencari kesana kemari Akhirnya kami mendapatkan sebuah rumah kontrakan yang memang cukup lama kosong Lokasinya sih kurang strategis Namun cukup dekat dengan pusat kota Membuat aku dan teman-temanku pun tak ragu untuk menyewanya Apalagi Tawaran harganya murah Rumah ini berlantai satu dan cukup luas Perlu dua hari untuk membersihkannya Dan akhirnya bisa kami tinggal Kami pun tinggal dan menginap disana Orderan pun mulai berdatangan Dan kami menjadikan rumah ini sebagai kantor Sekaligus tempat tinggal kami bertiga Berhubung saat itu kami masih membangun perusahaan ini Hanya bertiga saja Sampai Singkat cerita Rahma dan Ayu harus pergi keluar bertemu dengan klien Mereka pergi selepas maghrib Aku pun ditinggalkan sendirian di rumah itu Mataku masih berkonsentrasi dengan beberapa deadline pekerjaan yang masih harus kuselesaikan Beberapa kali Aku menyeruput teh hangat yang kusimpan di dekat komputarku Dan Hujan pun turun Aku segera menyimpan semua data yang sedang aku kerjakan di komputarku Karena Takut mati lampu Dan tak lama Astaga Benar saja Suara petir cukup mengagetkanku Sampai semua lampu di rumah ini mati Dengan bantuan flashlight dari handphone Aku pun menelusuri tiap sudut rumah ini Untuk mencari lilin Aku mengarahkan lampu senter hapeku ini ke bawah untuk menerangi langkah Tiba-tiba Eh Spontan aku arahkan lampu senter hapeku itu ke arah depan Dan Kulihat Seperti ada yang mengintip Namun Tak lama dari itu menghilang Seperti sebuah sosok putih berambut panjang hitam Seketika Jantungku langsung berdeguk Sosok itu Muncul lagi Dan kini Ia mengintip dari selat-selat pintu dekat tembok Sosok wajah Yang tidak begitu jelas Namun sangat rehat jelas rambutnya yang hitam Dan Dan badannya sering tutup kain putih Aku pun membuang lampu serut itu ke arah lantai Dan berjalan berbalik arah menuju ke luar Sampai akhirnya Aku pun terdiam di teras depan rumah Aku ingin keluar Namun Aku tidak bisa meninggalkan rumah Karena hujan yang cukup deras semalam itu Ditambah Penderangan yang sangat minim Akhirnya Kuputuskan untuk menunggu di luar rumah Hingga lampu menyala Aku masih dibayangi sosok wanita yang kulihat tadi Dan Dan tiba-tiba Astaga Terdengar suara gaduh dari dalam rumah ini Aku masih terdiam di luar depan teras Sambil melihat ke arah jalan Ada rasa sedikit penasaran saat itu Dan Ketika aku menengok berbalik melihat ke dalam Di dalam rumah Dari balik ke jendela Menempel sosok-sorang wanita Tubuhnya berbalut kain putih kusam Dan rambutnya hitam Lidahnya menjeluar keluar Dan samar terdengar Sosok itu seperti berteriak Keluar Keluar Sesegera mungkin Aku berlari keluar teras Dan langsung keluar pagar Di tengah hujan gerimis Aku pun melihat-lihat ke dalam rumahku lagi Dan tak lama Lampu pun menyala Aku beranikan diri Untuk masuk ke dalam dengan segera Memeriksa keadaan rumah Namun Semua nampak normal Seperti Tidak ada apa-apa Aku segera mengambil kunci Dan mengunci rumah itu Akhirnya Aku memutuskan untuk menunggu teman-temanku pulang Di sebuah minimarket di depan gang Ketika menunggu Aku sempat bertanya Rumah itu Dulunya bekas siapa Kepada warga Dan Salah satu warga pun menjawab Dulu Salah satu pemilik rumah itu Meninggal di sana Meninggal di sana Katanya Karena sakit Dan rumah itu Tidak boleh dijual atau dikontrakan Itulah pesan almarhum Aku sedikit merinding Kenapa aku menunggu di luar rumah Karena mereka sudah sampai Aku pun langsung kembali lagi ke dalam rumah Dan aku menceritakan Tentang apa yang kualami Kesokan harinya Kami pun memanggil orang pintar untuk melihat keadaan rumah Dan ketika diperiksa Ternyata benar saja Sebuah kebenaran Terungkap tentang pemilik dari rumah ini Ternyata Ia bukan meninggal karena sakit Namun Karena bunuh diri Dan rumah ini memang tidak boleh dijual atau dikontrakan Mendengar itu Kami bertiga pun kaget Seolah-olah tidak percaya Kedua temanku Sebenarnya bersikeras Untuk membujukku Agar tetap tinggal disini saja Karena harganya Memang sangat murah Jika dibandingkan dengan kontrakan lain Namun Karena saat itu Aku yang sudah sangat jelas Mengalami kejadian Bertemu dengan sosok Penunggu rumah ini Aku pun memutuskan untuk pindah saja Dan setelah berdebat cukup lama Akhirnya kedua temanku pun mengalah Dan kami pun Memutuskan untuk pindah dari kontrakan itu Dan tidak melanjutkan sewanya Sampai saat ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.